kita lihat disini alukardnya cheligo cukup handal ya inilah taktik 3 legendesan in altar ego ketika melawan evos di mplc senapan match ketiga dari sini gue akan menjelaskan detail 3 susunan kombo altar ego yang berhasil membuat evos hingga tidak berkutik sama sekali dengan alukard dari seliboy sebagai inti permainan tengah altar ego yang ditumpul oleh kedua hero range jarak jauh yang memiliki crowd control yang baik serta burst damage yang tinggi yaitu popol dan parsia dengan trik kombo popol parsia dan alukard yang dikombinasikan berkait kali membuat dari evos versik sendiri harus terpik off berkait kali kombo tersebut dengan cara dari popol altar ego rasi yang selalu open map menggunakan trapnya membuat vision altar ego semakin luas setelah itu musuh yang mudah ditarget akan di stun oleh skill popol dari altar ego rasi dan ketika musuh terkena stun tersebut dari parsia ahmad sendiri langsung nge-follow up menggunakan skill feather strikenya lalu sisanya alukard seliboy tinggal masuk dan mengeksekusi para pemain evos kombo ini bisa dijalankan sebaliknya jika dari seliboy sendiri tidak dapat menjangkau musuh yang sedang sekarat maka tugas dari feather strike ahmad yang akan menyesaikan masalah tersebut dan dibantu pula dengan skill dari trap dan skill 1 popol dari rasi membuat musuh semakin sulit kabur dikarenakan kombinasi tersebut membuat dari altar ego sendiri sudah sangat owning dari early game hingga ke endgame selain itu core dari altar ego sendiri yang menggunakan alukard sangat menstabilkan formasi taktik tersebut karena dari alukard sendiri memiliki skill mengejar yang cukup baik serta early game dan late gamenya hero ini terbilang sangat stabil dikarenakan damage yang lumayan sakit dan juga durability yang tidak terlalu tipis akan tetapi kekurangan hero tersebut ia lemah dengan tipe stun dan juga hero ini adalah hero sekali masuk jika gagal war hero ini tidak bisa kabur lagi dan juga kemungkinan terpikofnya sangat tinggi oleh karena itu taktik ini sangat membutuhkan kerja sama tim yang sangat tinggi dan dari alukard sendiri harus memiliki decision making dan positioning yang baik ciao untuk follow videonya bisa langsung aja cek di youtube channel drmlbb dan jangan lupa untuk follow instagram drmlbb sama tiktoknya juga buat informasi yang lebih lengkap ciao selamat menikmati selamat menikmati